Di tengah lonjakan kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Karangjaya berinisiatif memilih rumah dinas camat untuk dijadikan rumah isolasi bagi warga yang tidak mendapatkan tempat di rumah sakit. Satgas Desa pun mulai membersihkan rumah dinas tersebut pada Sabtu-Tanggal 3 Juli 2021. Ketua Satgas RT Siaga Suparman memantau langsung ke rumah dinas tersebut yang nantinya akan dijadikan untuk isolasi bagi warga yang positif COVID-19. Pihaknya sangat mengapresiasi dengan langkah yang telah dilakukan. Dengan dijadikan rumah dinas tersebut sebagai tempat isolasi bagi warga, hal itu nantinya akan mempermudah tenaga kesehatan untuk memantau keadaan pasien. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dokter puskesmas terkait untuk perlengkapan seperti tempat tidur, oksigen, alat infus dan lain-lain. Umat dinas ini saya setuju karena itu ada kemanfaatan, dimanfaatkan juga demi kepentingan umat, demi kepentingan masyarakat, dan juga bisa diperdayakan lah yang tadi menunjukkan kubuh dan lain sebagainya. Sekarang bisa diperdayakan. Itu salah satu langkah pemerintah setempat, yaitu pacamat, sudah bisa mengantisipasi hal-hal untuk kepentingan masyarakat. Kepala puskesmas Karangjaya, Haji Yayat menyebutkan, saat ini kasus positif COVID-19 di Kecamatan Karangjaya sudah mencapai angka 26 orang. Desa Karanglayung 21 orang, Desa Karangjaya 2 orang, Desa Sirnajaya 1 orang dan Desa Citalahap 2 orang. Pihaknya terus menghimbau kepada warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak dan hindari kerumunan agar tidak ada lagi kasus baru di wilayahnya. Kami sebagai petugas kesehatan dalam promotif-repetif, saya minta bantuan ke MUI, juga ke aparat desa seperti Pak RT Siaga atau RW Siaga. Harapan saya dengan adanya positif yang terbaru ini, mudah-mudahan tidak bertambah apa, mudah-mudahan yang ada sekarang, udahlah gitu ya, jadi bisa ditangani dan mudah-mudahan letak sembuh gitu ya. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Karangjaya, pada khususnya, jadi jagalah protokol kesehatan yang dimakini. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Bilal, inilah Tasik News melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!